salam tani sahabat mitra tani dimanapun anda berada kali ini tepat tanggal 1 Juli 2003 saya menyampaikan selamat merayakan hari bayangkara puri yang ke-77 bagi kesetuan kepolisian Republik Indonesia semoga semangat presisi promoter menjadi dedikasi yang berarti untuk negara kesetuan Republik Indonesia hari ini kita akan berbagi informasi seputar teknologi yang tepat guna bagi masyarakat atau dunia pada umumnya Hai hari ini kita lagi di pantai Kepulit Pantai Utara tepatnya di memburu kejamatan memburu kebuatan Sumbertinga Nusa Tenggara Timur hari ini bersama anak-anak SMA Kristina Bakul kita lagi mengambil sampel air laut untuk disuling berikut videonya mulai dari proses awal pertama kita butuh plastik UV ya di dunia perterian dikenal sebagai plastik UV atau plastik mica warna putih dan ini merupakan komponen utama sebagai alat penyuling karena kita nanti akan menggunakan matahari sebagai energi untuk menyuling air laut dan kita persiapkan selanjutnya kita butuh rangka atau kerangka untuk membentuk plastik mica yang sudah kita persiapkan ini kita butuh potongan bambu dan bahan bekas serta tali un sebagai pengikat bisa juga menggunakan isolatif dan menghasilkan kerangka seperti ini bahan lain adalah plastik hitam sebagai evaporator dan segera kita lakukan pengukuran dan selanjutnya plastik hitam tadi kita tempelkan di kerangka yang telah kita siapkan di posisi yang juga telah kita siapkan yaitu stinga daripada badan daripada kerangka tadi ini kita kita rekatkan dengan cara dijahit yaitu tepat di tali sepanjang pada bagian luar daripada lingkaran daripada ban itu saat proses penyahit dilakukan ini harus hati-hati hanya perlu dijahit disik diantara setelah lingkaran pada utas tali yang dilonjurkan dari ujung ke ujung ban ada pun fungsi daripada plastik hitam ini adalah sebagai evaporator sekaligus sebagai penampung air garam nanti yang kita akan suling setelah evaporator plastik hitam kita jahit dan saatnya kita masukkan plastik putih sebagai kondensor pada kerangka alat tersebut agar alat ini semakin kokoh bagian atasnya perlu lagi kita tambahkan potongan bambu atau pipa kita ikat memanjang akhirnya alat ini siap digunakan dan air laut siap disuling untuk dijadikan air konsumsi dan semoga video ini semoga bermanfaat untuk masyarakat sekitar bangsa dan negara Salam Tani selamat menikmati selamat menikmati kekal